Hai hai, berjumpa kembali dengan channel youtube kami belajar menanam bersama Di video kali ini kita akan memanen kelapa ya Kelapa, buah kelapa maksud kami Akan kita jadikan nanti ini kebetulan yang kita panen adalah yang sudah tua Bukan kelapa muda sahabat tanam Ini adalah kelapanya, di bagian atas Di bagian atas seperti itu ada yang tua Dan ada juga yang masih muda ya Lebih banyak yang masih muda daripada yang tuanya Yang tuanya kelihatan tinggal satu atau dua Kelihatan tinggal dua ya sahabat tanam ya Jadi ini akan kita panen Tapi kita hanya mengambil yang sudah jatuh ya sahabat tanam ya Kita tidak naik ke atas Kita mengambil memanen yang sudah jatuh aja Yang sudah tua benar-benar tua Contohnya seperti ini sahabat Sini ada ini Ini seperti ini Ketuaannya sudah, tingkat ketuaannya sudah bagus Dan ini bagus buat santan sahabat tanam Ini ada satu Ada dua Tiga ini yang sudah jatuh ya sahabat ya Yang sudah jatuh jadi Benar-benar sudah tua sekali gitu Disitu juga ada kelihatan sahabat Ini dan juga yang ini Oke sahabat tanam Kelihatannya hanya ada lima sahabat tanam Tapi untuk kami sudah cukup ini untuk kurang lebih satu bulan gitu Oke jadi Ini kita kupas dengan cara pakai pisau ya sahabat tanam ya Tidak pakai alat-alat yang lain Kami biasanya kupasnya pakai pisau Seperti ini aja sahabat Oke Cara yang biasa kami lakukan adalah dengan cara seperti ini Lumayan lama sih Sampai semuanya nanti terbuka ya sahabat tanam ya Oke seperti ini Kadang-kadang ada yang sudah numbuh ya sahabat tanam ya Kebetulan yang ini belum Bagian ini Bagian belakangnya Bagian bawah Di sini kita harus hati-hati Tidak perlu buru-buru Takutnya Nyasar kena tangan Oke setelah bagian ini sudah kelihatan Dan di bagian ininya juga sudah terlihat Boleh kita buka menggunakan pisau lagi ya Ya seagak sedikit sulit Karena ini kelapa yang sudah tua sahabatnya Kalau yang muda lebih cepat lagi Lebih gampang seperti itu Terima kasih telah menonton Oke kira-kira bagian luarnya Sudah semua terkupas ya Kita tinggal ngebersihin aja ini Boleh ditarik juga Terima kasih telah menonton Oke Ini boleh kita tarik ya sahabat ya Ini dia sahabat Ini airnya lumayan banyak ya Jadi ini sudah bisa kita buka Kita potong menggunakan pisau Tapi jangan kita gunakan bagian yang ininya ya Yang tajamnya Takutnya nanti patah kena batok kelapa Jadi kita pakai Menggunakan seperti ini ya Di bagian belakangnya ini ya Kalau kami biasa seperti itu sahabat Bagian belakangnya ini Dengan cara seperti ini Percis di tengah ya sahabat ya Oke seperti itu Oke ini dia sahabat Ini bagian dalam Dan ini santan Ini airnya Dan ini santannya Seperti itu ya Ini santannya Pasti ini karena sudah tua Pasti kental santannya Suasanya manis Dan airnya boleh kita coba ya Airnya juga cukup manis Sahabat tanam Segar untuk Suasa panas Seperti ini Nanti ini akan kita Kalau di daerah kami Ini bisa diparut ya Diparut Ketukang parut Seperti ini Jadi sisa nanti tinggal batoknya Tinggal parut nanti Dan kita santan Misalnya kalau kita menyantan sayur Tinggal pakai aja gitu Atau menyantan daging juga boleh Seperti itu sahabat ya Demikian dulu Video kan pada saat ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat sahabat tanam semuanya Terima kasih